Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa binasta'inu ala umur tunjawatin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mu'lana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in ammabad Alhamdulillah anak-anakku semuanya Kita dijumpakan lagi pada kesempatan pagi hari ini Bersama Mr. Riff Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam Tentang sikap tolong-menolong dan kerjasama Kemarin anak-anak sudah menghafalkan surat al-asr disitu ya Wal asr Innal iansana la fi khusr Illalladzina amanu wa amilu salihati wa tawasubil haqqi wa tawasubil soh Nah disitu ada Illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman Wa amilu salihat dan beramal soleh Wa tawasubil haqqi Dan saling tolong-menolong di dalam kebaikan Wa tawasubil sohbar dan tolong-menolong di dalam kesabaran Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tolong-menolong dan kerjasama Ya kalau kemarin kan di dalam oladzina wal asr Apa yang menjadi keinginan dan cerita-cerita-cerita sebagainya Berdoa Wahid is naik salasat A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Radzitu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Amin ya rabbal alamin Ya anak-anak kita akan melanjutkan Ya materi kita kesempatan kali ini Yaitu tentang sikap tolong-menolong dan kerjasama anak-anak Ya anak-anak Bentar ini Agak panas laptopnya Ya jadi harus pelan-pelan Nah sikap tolong-menolong dan kerjasama anak-anak Jadi tolong-menolong itu ya anak-anak Itu artinya adalah membantuan anak-anak Artinya apa? Memban Membantu Membantu apa? Membantu meringankan beban orang lain Ya Tolong-menolong juga dapat diartikan sebagai Kerjasama Jadi tolong-menolong atau kerjasama Bila dilakukan dengan baik dan ikhlas Jadi ini salah satunya termasuk perilaku terpuji Dan sangat banyak manfaatnya Jadi agama Islam Agama-agama kita Mengajarkan agar kita saling tolong-menolong Tolong-menolong dan kerjasama Itu hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan Kalau tentang kebutuhan, tentang keburukan Tidak boleh Kerjasama dalam hal mencelakakan teman Tidak boleh Jadi tidak boleh kita Kita dilarang untuk melakukan tolong-menolong dan kerjasama Dalam perbuatan yang Dilarang agama Seperti apa? Seperti kerjasama untuk mengambil barang milik teman Ya Walaupun ini hanya main-main Bercanda ini tetap tidak pulih Ya Atau Nah Ada buah Rambutan atau apokat Atau Apa namanya Pelem Ya Milik tetangga Ya Tanpa izin Dan Tanpa pengetahuan dari pemiliknya Ini tidak boleh Ya Berdosa Jadi Atau Nah Kerjasama ketika ujian Ya Atau tolong-menolong untuk membolos sekolah Kalau sekarang kan pandemi ya Sehingga sekolah yang di rumah Jadi itu tidak boleh Boleh kita tolong-menolong Dalam kebaikan Seperti dalam surat Al-Asr illallazina amanu wa amilu sholihat Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan Ya Watawasubil haqi Ya Yang tolong-menolong dalam kebenaran kebaikan Ya Watawasubil soberdan Tolong-menolong dalam kesabaran Ya Itu yang diperbulikan Jadi kalau tolong-menolong dalam hal keburukan Tidak boleh Nah Ini salah satu Berapa manfaat Tolong-menolong antara lain Yang pertama adalah Meringankan beban orang lain Nah tujuan Kita menolong orang lain adalah Salah satunya untuk Meringankan beban orang lain Kalau tetangga Ada yang orang yang miskin Ya Kurang hartanya Tidak bisa Kadang makan aja Tidak mesti 3 kali sehari Malah kita bantu sebisa kita Boleh dengan harta Boleh kalau enggak Harta enggak Apa pegang Boleh dengan makanan Ya Boleh juga dengan buku-buku Dan memacam banyak sekali Ya Kemudian manfaatnya Selain meringankan Ban orang lain adalah Menunjukkan kebersamaan Ya Kebersamaan kita dengan Tetangga kita Kebersamaan kita dengan Keluarga kita Dengan saudara kita Ya Kemudian Memperatari Persaudaraan Atau tali Silaturohim Kemudian Kalau kita senang membantu Otomatis banyak Yang suka sama kita Nah Oleh karena itu Kalau udah banyak Kan kita temannya juga banyak Ya Kemudian Selanjutnya Mendapat pahala Dari Allah Ini yang mesti Kita Menolong Ya Dengan ikhlas Ya Kita akan mendapat pahala Dari Allah Subhanallah Kemudian Orang yang suka menolong Akan mudah Juga mendapatkan Pertolongan Karena Kalau di bahasa Jawa Itu kan ada ya Pak Yati ya Mister Yati Atau mister ini ya Sopo gawe nganggu Sopo nandur munduh Jadi Siapa yang berbuat itu Dia akan mendapat Seperti apa yang diperbuatnya Kalau di dalam Islam Itu namanya Sunatullah Sunatullah itu apa ya Kalau dia berbuat sesuatu yang buruk Dia akan mendapatkan keburukan Kalau dia Melakukan perbuatan baik Dia akan mendapatkan kebaikan Jadi apa yang dia lakukan Nanti akan Kembali kepada Dirinya sendiri-sendiri Ya Ya Itu Ya Man yasro' yasud Nah Kalau di dalam Tepatah bahasa Arab itu Man yasro' yasud Barang siapa Menanam Dia akan mengatah Menanam kebaikan Dia akan menerima kebaikan Menanam keburukan Menanam kejahatan Dia akan mendapatkan keburukan Atau kejahatan Ya itu anak-anak ya Kemudian Lingkungan Perilaku tolong-menolong Dan kerjasama itu Dimana saja Ya Bisa di lingkungan keluarga Ya Antar keluarga Antara Mama Papa Anak Adik Kakak Saudara Tolong-menolong Dalam lingkungan sekolah Dengan Bapak ibu guru Ya Dengan teman sekelas Dengan Kakak kelas Ya Dengan siapapun yang ada di lingkungan sekolah Dengan pak Link service Dengan pak security Ya Kemudian juga Tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat Ya Tetangga-tetangga kita Ya Tetangga main kita Ada tetangga sebelah rumah Ya Ya Banyak sekali Nah itu Ya Lingkungan terlaku Tolong-menolong dan kerjasama Insyaallah Ya Kalau kita Melakukan perbuatan baik Dimanapun kita berada Nanti kita juga akan Mendapatkan kebaikan Dari apa yang sudah kita Melakukan Tuan-anak Silahkan di belajari ya Belajari Ya Buka PCR-nya Dipaca-baca lagi ya Semoga Ya Kita bisa Mengaplikasikan Ya Bisa menerapkan Ya Sikap tolong-menolong ini Dalam kehidupan kita Di rumah Di sekolah Ya Atau dimanapun kita Berada Ya Demikian dari Mr. Arif Ada kurang lebihnya Mr. Mereka maaf Subhanallah Wa biham tiga Asyadu'ala ilah anta Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abogaduh Terima kasih telah menonton!